Hai ini juga dia pakai SSR ya dia pakai SSR di hero nya siapa yang lebih kuat gua atau dia langsung matikan tersatu eh nggak masalah memori yang nambah gos ya nambah gosnya nambah bar gitu nambah barutnya BAM 5000 kayak langsung ulti lagi krus belet-belet apa tadi BAM berapa nih 7000 berputi lagi gila nih bener-bener tim 32 kayaknya merujuk disini kali ini gua bakal bikin guide guide atau bikin semacam tutorial buat beginner buat pemula gimana caranya bikin line-up yang kuat gitu ya line-up yang kuat itu pakai SSR ya bukan SR karena SR nggak bisa ulti SSR bisa cuman kalau kalian punya SSR apa sih yang harus kalian lakukan gitu nah disini gue di arena kalian bisa lihat contohnya di arena gua 16 kali tanpa kalah 16 wins in a row jadi kebetulan arenanya lawan AI nanti cuman gua nggak ada satupun yang mati dari tim gua ya karena udah cukup kuat nanti kalau orang yang udah tinggi lawan player beneran atau real-time PVP nah disini langsung aja kita ke tutorialnya jadi disini nah ini party line-up gua lumayan ya SSR semua karena gua kemarin kalian lihat di video gua gacha ya dapet sekali gacha dapet tiga tuh lumayan terus gua gacha lagi satu kali gua dapet Aegis ya ini hero yang tirnya rendah cuman gua bisa bikin dia jadi jago bisa jadi dewa main evasion jadi nggak bisa di hit Oke nih langsung aja jadi kalau kalian dapet hero pastikan dapat ini ya pasti kalian bakal dapat kristalnya nih misalnya kayak gua nih hero udah awaken dua nih Leon gua udah udah awaken 2 sorry Leon gua udah awaken 2 terus nanti kalian pasti dapat kristal SSR nya ya Nah kristal SSR nya ini kalian nggak perlu dipakai di bawah hero nya jadi kalian di awaken dulu kalian awakening dulu nanti kalau kayaknya double baru pakai kristal hero yang SSR kristal hero SSR itu cukup contoh kayak gua si Leon gua pakai agak kristal hero nya si Vicious itu nambah HP 7% karena Leon ini kan DPS ya HPnya harus gede jadi gua pakai dia tuh HPnya cukup gede jadi 11k terus disini contohnya ini nah ini gua kartu utamanya namanya gua lupa lagi siapa nah ini gua pakai pilih ya pakai SR pilih ya karena disini ol gods of longsword type allies increase by 11 Eastern jadi supaya cepet ulti gitu kau kan gauch yang dibawah supaya diserang-serang nyerang terus biar bisa penuh ya Nah gua pakai ini biar bisa cepet ulti terus disini juga gua pakai ini nah plus 18 18 plus 8% crit rate to short type life karena dia short type sword jadi gua pakai ini biar eh dapet crit terus yang ini ini plus 18 persen attack when battle start to turn jadi begitu dia masuk ke dalam battle dia langsung naik attacknya pas 18 persen kalian lihat disini attacknya aja udah 12 1,2k ya begitu masuk dalam battle ya 18 persen itu dia langsung naik jadi 1,4k 1,5k jadi lebih sakit untuk damagenya terus eggilnya gua pasang pakai yang serigala ini nambah evasion karena memang tipe spear itu main evasion jadi nggak bisa di hit nah banyak yang bingung bang eh gua pakai buat dapet SSR dapet SSR batu kristalnya gua up eh menurut gua nih menurut gua tuh kurang pas ya karena kalian masih wakernya nol wakernya kalau bisa dinaikin dulu karena begitu kalian naikin wakernya nah itu statsnya bakal ngeboots tinggi banget nih kalian lihat ya contoh si Leon nah Leon gua ini nih lihat awakennya tuh gua udah awaken 2 ya karena si memorinya ini memorinya si si Leon itu udah gua naikin ke awaken jadi dia statsnya tinggi banget levelnya masih 31 nah ini juga sama kalau ini gua kan cuma punya satu ya gua cuma dapet satu si crash terus awakennya gua dapet ke batu kristal memory nya dia ya batu kristal memory nya dia langsung gua pakai untuk waken jadi waken bintang 1 terus gua pakai yang SR tadi jadi batu waken kalian tuh nggak perlu di save batu waken nya tuh langsung aja di batu memory nya sorry batu memory nya tuh nggak usah di save langsung kalian pakai untuk waken jadi kalian sepakai waken nanti batu memory dari bawahnya pakai SR aja yang penting kalian jangan lupa ability nya ya baca ya kayak ini start nambah 18-18% attack buat dia karena itu dia tipe DPS tipe attack gede jadi pakai ditambah pakai memory yang nambah dia nambah boost attack dia gitu jadi sebenernya bebas gak ada yang salah karena kalian tinggal menentukan kira-kira pakai ini tambah kuat gak pakai itu tambah kuat gak gitu itu kalian yang menentukan jadi silahkan kalian nanti berpikir lebih dalam lagi kira-kira mana yang bisa kalian pakai gitu untuk hero kalian intinya adalah batu memory batu memory SSR langsung aja waken ke hero nya nanti hero SSR nya pakai waken yang SR dulu nanti kalau waken udah penuh kalian bisa pakai batu waken nggak mesti memori nggak mesti memori nya dia ya bisa jadi memori hero yang lain yang penting ability nya kalian baca karena di game ini nggak ada yang salah kalian bisa build kayak apa aja tentunya penuh variasi penuh inovasi nanti macam-macam ada yang tim evasion ada tim DPS ada tim burn ada tim perolice ada tim stun jadi macem-macem dari sini gua bakal contohin ke kalian ya squad gua di arena tadi kan gua bilang ya squad gua cukup kuat gitu nih kita bakal coba di arena kita beli tiketnya oke kita beli aja nggak apa-apa kita beli oke kita langsung coba arena ya kita bakal coba airannya arena di auto aja di auto aja kalian bakal lihat nih kemampuan kekuatan ini kapan lawan kita rank 8 ya di D1 di bintang 1-8 gua pasti bisa izi win sini kalian lihat baik-baik ya ya gambarnya geser dulu oke tadi juga gua ngelawan uh miss kalian tahu nggak kenapa miss tadi karena dia main evasion evasion ya tadi berapa kali diserang miss tuh mengkurang asem ya nyebelin banget eh baris bawahnya enggak nambah tuh kan miss rese ya jadi tim yang paling kuat di sini sebenarnya tim evasion ya Nah itu tadi si aegis itu bisa main evasion bisa main evasion makanya banyak kan bikin dia tirisnya rendah nah padahal tirisnya dia termasuk tinggi karena evasion itu salah satu build yang paling nyebelin gitu diserang nggak bisa miss abis itu bar kalian nggak nambah kayak mati Leon gua nggak apa-apa Hai kayak barbar nih dia tuh attack up kan pakai SR tadi dia langsung attack up tuh sekali attack langsung mati dia emang sengaja gua pasang kalau Leon mati ya karena tuh DPS yang cukup kuat bam 8000 loh tuh menangkan jadi build yang paling bagus menurut gua ya kalian pakai SR aja memorinya memori pakai SR yang SSR kalian pakai untuk Waken naik ke level 5 lanjut Oh ini berapa tadinya nih Hai nice dapet tiket ya untuk gacha semua mudah-mudahan dapet Kronos nih mudah-mudahan dapet Kronos ya lanjut lagi mudah-mudahan dapet Kronos sih kalau gua dapet Kronos gua bakal pasang yang lain gitu Wow nih buktiin ya kita buktiin ya dia pakai pakai batu memori yang SSR gua pakai batu memori SR siapa yang lebih kuat ya nih hero dia SSR semua hero gua juga SSR semua jadi mana yang lebih kuat kita buktikan teori gua bener atau enggak tuh gua diserang geli-geli ya tuh geli-geli banget Oke gantian gue nyerang gue nyerang ya uh matikan dia tuh padahal dia pakai batu memori SSR gua memori SR tuh memori nya SSR kan memori gua SR tetep gua lebih kuat gitu tetep gua lebih kuat jauh lah jauh gua lebih kuat daripada dia tuh geli-geli dia nyerang gua kita ajar abis ya langsung ulti gua kenapa cepat ulti karena gua pakai memori SR yang nambah bar nambah bar nya bar nya dia tuh jadi cepat penuh jadi cepat ulti gitu Oke kita serang lagi last chance nah menangkan jadi terbukti ya ini ini terbukti kalau misalnya yang pakai memori SSR itu lebih lemah daripada gua pakai memori SR jadi kalian memori SSR nya mending pakai untuk waken memori SR nya itu bisa kalian pakai tergantung kalian baca dulu ability-nya kalian manfaatin dengan baik biar kalian kuat di arena jadi bukan masalah hero gua SSR semua ya tadi juga musuhnya hero nya SSR semua cuman dia buildnya masih kurang menurut gua eh lanjut lanjut ya tuh ini juga dia pakai SSR ya dia pakai SSR di hero nya siapa yang lebih kuat gua atau dia eh langsung mati kan tersatu eh nggak masalah gua lebih kuat kok nah iya iya tebel gua kan hmm aoe belaa tamat semua langsung nah ini udah last turn buat dia ya pasti mati semua sih karena gua abis ini ulti nih 44 ya gua cepet ulti sih pasti gua cepet ulti karena gua maka apa gua pakai memori yang yang nambah gos ya nambah gos ya nambah bar gitu nombor ulti nya BAM 5000 kayaknya langsung ulti lagi Hai krus belet belet apa tadi BAM berapa nih 7000 berhuti lagi gila nih bener-bener tim ulti ya gua kayak pakai Merlin hijau di 7DS nih bukan menang easy win easy win asal kalian buildnya ngikutin yang yang tadi gua sampein ya di sini pbp nya enak sekali menang pbp kalian bakal dapet hadiah jadi enggak sekedar poin-poin kalian naik yang terakhir ya ini match yang terakhir lawan SSR juga banyak kita bukti ini Oke dia pakai banyak SSR di memorinya kita pakai SR doang pembuktian yang kedua nih ya tuh God jauh lebih kuat jadi kalian memori SSR nya enggak usah di keep gitu oke memori SSR kalian kalian pakai untuk waken aja eh enggak berasa sih enggak berasa enggak berasa kita serang waduh resist lagi iya weh gua bisini ini ya gua bisini bakal apa namanya bakal ulti nih pakai Leon oke 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 yuk ulti bam 7.000 langsung ulti lagi oke kita menang ya jadi intinya oh enggak masih ada satu lagi masih ada satu lagi nih dogi nih paling kena ulti dia oh dia nggak akan ulti langsung mati ya kasihan oke intinya kayak gitu jadi silahkan pakai memori nya untuk waken kan nanti hero reseller kalian pakai memori yang sr aja yang penting ability nya pas dengan build lineup kalian semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe dan juga di share see you next video